KKIF atau KK Informatika Itu bisa kita rumuskan sebagai satu kelompok yang memiliki fokus pada pengembangan solusi informatik secara otomatis Dengan berbasis logika yang mengarah kepada pola fikir manusiawi Visi dari kelompok kelai informatik adalah menjadi kelompok yang unggul dalam pembangunan sistem otomasi informasi Untuk berbagai peningkatan kompetensitas persoalan Lab ilmu dan rekaise komputasi adalah kelompok ilmu dan teknologi di bidang informatika Yang berkaitan dengan komputasi tingkat tinggi Cakupan masalah yang dikaji di lab ilmu dan rekaise komputasi dapat dibagi menjadi dua bagian Yang pertama sub bidang komputasi Yang kedua sub bidang pengkodan data Sudah cukup banyak dilakukan beberapa penelitian oleh staf dosen kami di lab IRK ini Antara lain adalah aplikasi kompresi citra berbasis fraktal untuk koran elektronis pada lingkungan web Yang kedua adalah sistem penerjemah otomatis untuk perangkat lunak menjadi aplikasi komputer berbahasa Indonesia Kemudian yang ketiga adalah pengembangan algoritma asymmetric watermarking untuk citra digital Kemudian yang keempat adalah pengembangan beberapa algoritma enkripsi selektif citra digital berbasis JOS Lab Guide fokusnya adalah untuk menirukan bagaimana aktivitas manusia dilakukan Sebagai fokus utama Lab Guide kami berusaha membangun sebuah intelligence system Yang bisa memproses dari berbagai macam jenis media Bidang ilmu yang terkait dengan Lab Guide antara lain adalah computer graphics, computer vision, natural language processing, text processing, speech recognition dan synthesizer, dan juga artificial intelligence Saat ini kita punya beberapa produk Yang pertama itu chatbot yang bisa memberikan jawaban atas pertanyaan sederhana dari lawan bicara Kemudian yang kedua kita punya sebuah sistem analisis media sosial Yang mampu mengekstraksi informasi transaksi online yang ada di Indonesia Kemudian tahun ini kami mengembangkan juga dua prototipe Yang pertama prototipe news aggregator Kemudian yang kedua itu sistem cerdas untuk mendiagnosis mesin diesel berukuran besar Sehingga kita bisa memberikan rekomendasi solusi kalau misalnya teknisi mengalami persoalan Lab system terdistribusi adalah lab yang menangani analisis perancangan dan pengembangan sistem yang melibatkan komponen lebih dari satu atau terdistribusi Ilmu yang dipelajari di lab sistem terdistribusi mulai dari perancangan arsitektur sistem komputer dari low level Sistem operasi, pemograman sistem, pengembangan embedded sistem, kemudian sistem paralel, sistem terdistribusi, pengembangan aplikasi terdistribusi, pengembangan aplikasi mobile Hingga sistem-sistem yang misalnya full tolerance bagaimana menjamin sistem tetap berjalan meskipun terjadi kegagalan Highly available system dan jaringan komputer Cukup banyak riset-riset yang telah maupun sedang dilaksanakan di lab sistem terdistribusi Di antaranya ada unified messaging system, sering disebut dengan notebook Selain itu juga ada riset di bidang GPU-based parallel computing, kemudian seismic data processing menggunakan common reflection surface method Juga ada optimasi enkripsi, juga ada basic algorithm optimization Di samping itu juga ada riset di bidang avionic system dan mission computer Juga ada studi arsitektur integrated modular avionics Selain itu juga ada riset simulasi jaringan untuk fanet, vehicle ad-hoc network Dan yang terakhir di lab sister juga ada riset visualisasi fluida pada sistem pada perangkat mobile atau mobile device Sebagai suatu bidang akademik, sistem informasi berfokus pada upaya merencanakan, mengadakan, dan mengimplementasikan sistem dan teknologi informasi Serta bagaimana mengelola dan mengoperasikannya untuk kehidupan sehari-hari Kuliah yang diampu di laboratorium sistem informasi antara lain Perencanaan strategis sistem informasi, tata kelola teknologi informasi, audit sistem informasi, dan bisnis proses improvement dengan teknologi informasi Di sisi lain kami juga menyelenggarakan mata kuliah sistem pendukung keputusan Pengelolaan sumber daya informasi, dan mata kuliah terkait etika dan hukum teknologi informasi Penelitian yang kami lakukan di laboratorium sistem informasi berfokus pada bagaimana informasi mampu dimanfaatkan dan diberdaya gunakan bagi kepentingan bisnis organisasi Selain itu kami juga mengkaji kesiapan organisasi dalam menerima kehadiran sebuah teknologi Penelitian yang kami lakukan diantaranya adalah enterprise architecture, IT governance, dan knowledge management Selain itu kami juga mengkaji tren-tren baru di bidang informasi seperti pervasif IS maupun intelligent information system KKIF mempunyai berbagai macam bentuk kerjasama Workshop untuk KKIF ada 4 Workshop Curriculum Workshop COVID Workshop Business Intelligence Workshop Tata Kelola Teknologi Informasi KKIF mengelola jurnal berbahasa Indonesia namanya Cybermatika terbit 2 kali setahun Ada 3 konferensi secara rutin yaitu 2 konferensi nasional KNSP dan KNIF dan 1 konferensi internasional ICAITA D SEPARENSEN Terima kasih.